Saya lanjutkan perbincangan dengan Pak Sofian Jalil. Pak Sofian, jumlah tanah yang disertifikat itu sudah berapa, Pak? Untuk diketahui bahwa seluruh bidang tanah yang merupakan kewenangan ATR, ini untuk diketahui bahwa tanah di Indonesia terbagi dua, wawenang. Tanah hutan itu kewenangan Menteri LHK, tanah di luar hutan kewenangan Menteri ATR. Yang di luar hutan, secara teori itu sekitar 35 persen. 75 persen tanah Indonesia ada hutan. Dari 35 persen ini, diperkirakan jumlah bidang tanah sekitar 126 sampai dengan 130 juta bidang. Bidang artinya persil. Pak Claudius punya persil 500, saya punya 400, itu persil. Nah, itu sekitar 130 kata kala. Sampai tahun 2017, saya pindah kemari, yang sudah bersertifikat sekitar 46 juta. Itu waktu di Gorontalo, Pak Jokowi ungkap bahwa 70 juta persil yang belum disertifikasi. 80 juta. 80 juta itu bagian dari ATR juga atau? Iya, bagian dari ATR. Itu yang tugas kantor ini. Jadi, angka yang resmi kita keluarkan selama ini 126 juta. Yang sudah disertifikakan 46 juta sampai 2015. Kemudian, 80 juta lagi yang harus kita sertifikakan. 2017, kami berhasil mengeluarkan produk PTSL tersebut. Pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kita sertifikatkan desa per desa seluruh tanah. Kita ukur, kita sertifikatkan yang lengkap dokumennya. Kalau belum lengkap dokumennya, kita sudah ada gambar ukurnya. Kalau orangnya tidak ada di tempat, kita masukkan dalam klasifikasi K3. Kalau bersengketa, kita masuk ke K2. Kalau ternyata begitu kita datang ke desa itu, tanah sudah ada sertifikat yang lama. Ternyata itu kita dudukkan sertifikatnya menjadi K4. 2017, total produk PTSL 5,4 juta. 2018, 9,3 juta. Tahun ini insya Allah antara 10 sampai dengan 11 juta. Jadi, tidak semua sertifikat. Karena tidak semua tanah, begitu kita ukur bisa kita keluarkan sertifikat. Jadi, kalau sertifikatnya saja, barangkali 3 tahun ini paling sedikit sekitar 16-17 juta. Itu target Pak Jokowi kan di eranya itu semua tanah akan disertifikat. Bisa tidak terpenuhi? Kita bikin target sekarang, 2025 seluruh tanah terdaftar. Seluruh tanah terdaftar di luar kawasan hutan. Dengan demikian, ada kepastian hukum menghindari konflik, menghindari mafia tanah. Sekarang mafia tanah luar biasa. Ini saya baca di Tempo tadi pagi. Bagaimana mafia tanah menipu orang di Jakarta. Walaupun saya tidak tahu apakah orang BPN terlibat atau tidak. Tapi ini orang luar menipu dengan menggunakan sertifikat tanah. Nah, ini sertifikat dobel yang sering dipraktekan oleh mafia. Sepertinya sulit diberantas. Itu sejak dari dulu tuh, orde baru sudah ada begini Pak. Begini, ini kenapa kita mengadakan pendekatan PTSL. Pendaftaran tanah sistem antik lengkap, maka dengan begini tidak akan ada double lagi. Karena dulu Pak, sertifikat itu diberikan namanya sporadik. Pak Klaudius minta pada BPN disertifikakan tanah di desa A. Sertifikat A. Kemudian orang lain minta lagi di desa A RTA, RT1. Orang lain di desa A minta sertifikat. Di desa A RT3 atau RW3. Nanti saya minta sertifikat dikasih di desa B, sporadis. Nah, yang jadi masalah adalah sporadis dulu teknologi kita belum bagus. Sehingga kita tidak punya koordinat. Karena tidak punya koordinat, maka sertifikat dulu di dasarnya adalah batas-batas alam. Batas alam, sebelah kanan saluran irigasi. Sebelah kiri pagar Pak Badu. Sebelah utara ada pohon kedondong. Sebelah selatan apa. Ya kan? Kemudian banyak orang juga tidak menjaga tanahnya. Ya, akhirnya apa? Terjadi perubahan. Saluran irigasi sudah tidak ada lagi. Pohon kedondong sudah ditebang. Orang tidak menjaga sertifikatnya. Orang tidak ada di tempat. Kemudian ada orang yang minta sertifikat di atas tanah itu. Karena kita itu tidak cukup punya teknologinya yang menjamin, maka kemungkinan terjadi sertifikat ganda. Sekarang alhamdulillah teknologi sudah membantu. Sekarang begitu kita ukur, langsung kita tahu koordinat. Koordinat. Koordinat ini akan abadi. Kalaupun misalnya nanti itu tanah masuk ke laut, kita tahu di mana tanah itu bekasnya. Karena koordinat. Ditambah lagi dengan PTSL tadi. Sekarang kita sertifikatkan desa per desa. Seluruh desa kita sapu habis. Sehingga kita tahu semua tanah yang ada di desa itu. Nah, dengan demikian di masa depan tidak akan ada lagi sertifikat ganda yang sebenarnya. Kalau sertifikat ini, Bapak cerita tentang teknologi ya, tapi masih banyak juga komplain bahwa justru sertifikat ganda ini kan keluar dari kantor agarial. Itu di masa lalu, di masa lalu. Ya, ya kita akui. Sekarang kita kerjakan. Sekarang kita ini selalu bikin undang-undang pertahanan. Salah satu adalah menyelesaikan masalah itu. Sertifikat ganda, kemudian mafia tanah, karena girik dipalsukan, ya kan. Kemudian ada hak-hak lama, hak egendom, perponding, macam-macam yang sudah dibunuh tahun 80, hidup kembali, gitu kan. Itu bersileweran. Ya, maka sekarang ini kita akan menyelesaikan itu one for all. Ditambah lagi banyak orang punya tanah, tidak tahu di mana tanahnya. Ya kan? Kalau ada masalah, kemudian sertifikat ganda di situ kita disalahkan. Ya kan? Nah, misalnya dulu ada orang punya tanah di mana-mana, di Jakarta juga dulu, gitu. Punya tanah misalnya sekian puluh hektare. Dia keluarkan sertifikat, kenal konversi tahun 60-an. Dikonversi. Itu nggak dijaga. Nggak dijaga orang duduk di atasnya, gitu. Sekarang begitu kita bebaskan di jalan umum, dia bilang, eh, ini tanah saya ini. Ya kan? Nah, jadi, ini juga kita perlu didik masyarakat. Masyarakat itu harus menjaga propertinya. Bukan BPN yang menjaga tanah Bapak. Bapak yang harus menjaga tanah Bapak. Nah, saya suka mengatakan kepada teman-teman, ini salah kita BPN ditafsirkan orang. Kita seolah menjaga properti orang. Saya bilang BPN itu ibarat KUA aja. Anda menikah, ya. Kalau Anda Muslim, Anda menikah, pergi ke KUA. KUA mencatat. Dikluarkan surat nikah. Itu surat nikah namanya, kalau di benang tanah namanya sertifikat. Nah, Anda kemudian, misalnya Anda udah nikah tadi, Anda nggak peduli istri Anda, nggak kasih nafkah. Istri Anda pergi, masa KUA yang salah? Begitu juga BPN. Tapi selama ini, BPN tidak mengatakan, ya kami KUA loh. Anda harus jaga istri Anda. Anda harus jaga aset Anda. Nah, tapi kita sekarang coba selesaikan secara sistematik. Jadi, target kita pertama adalah mencertifikakan sebanyak mungkin yang melalui PTSL, menyelesaikan sengketa yang sudah ada. Dan kami sudah banyak sekali menyelesaikan sengketa. Kemudian yang masih akan datang, yaitu kita harap tidak ada sengketa lagi. Yang ada yang baru tidak ada sengketa lagi karena sudah PTSL, sengketa yang lama kita selesaikan. Oke, kita lanjut di segmen berikut. Terima kasih. Bagaimana perkembangan penertiban hak guna usaha tanah? Saksikan di segmen selanjutnya. Terima kasih.